Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jumpa lagi kita dalam serial podcast Komisi Penyiaran Insya Aceh Yang insya Allah pada kali ini bersama saya kita akan mendiskusikan tentang pahit getir perjuangan dunia penyiaran di Aceh Nah saya Tekutuk Heri komisioner di Komisi Penyiaran Insya Aceh Insya Allah pada kesempatan yang mulia ini pada kesempatan yang sangat berharga ini Akan mewancarai salah seorang pejuang di dunia penyiaran yang sangat tidak asil lagi di kalangan masyarakat Aceh Karena bukan saja beliau sebagai seorang pejuang di dunia penyiaran di industri penyiaran Tapi juga seperti kita pahami juga seorang aktivis Ya siapa lagi teman-teman semuanya kalau bukan Bang Dulfikar Muhammad Assalamualaikum Bang Dulfikar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar Bang sehat Bang ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih banyak sudah bersedia memenuhi undangan KPI dalam acara podcast ini Mudah-mudahan senantiasa kita diberkahi oleh Allah SWT ya Amin Jadi beliau sekarang adalah kepala studio di Radio Prima Berapa FM Bang? 104,4 FM Jadi beliau adalah kepala studio di Radio Prima Nah pada kesempatan yang baik ini kita akan mendengar Gimana sih pengalaman beliau mengurus radio ini Pasti banyak pahit geter yang dihadapi dalam perjuangan ini Karena seperti kita pahami bahwa dengan perkembangan teknologi sekarang yang sangat pesat sekali Orang yang sudah apa namanya Informasi-informasi itu semuanya di handphone Nah bagaimana posisi radio dalam keadaan seperti ini Nah jadi kita juga akan dengar Gimana perjuangan beliau di Radio Prima ini Program-program yang akan dilakukan Kemudian juga mungkin terkait dengan urusan-urusan yang dengan pemerintah Dalam kaitannya dengan izin perpanjangan dan sebagainya Nah baik Bang Dulfikar Saya akan awali dengan pertanyaan Bisa gak diceritakan sedikit awal mula kehadiran Radio Prima ini Radio Prima ini nama aslinya Radio Prima Karya 70 Rasi Sonia Jadi radio yang sudah cukup tua untuk Aceh Terutama Bandar Aceh Karena dulu dibangun atau dididikan oleh Pak Hati Johan Oh iya Sebagai kendali arus informasi untuk masyarakat Juga bagian dari upaya menjaga sejarah Bagaimana radio di masa lalu itu melakukan aktivitas-aktivitas Melakukan kegiatan-kegiatan Yang meneruskan informasi yang ada di pemerintah Oh jadi dulu memang Fungsi Radio Prima ini dia bisa Sebagai saluran suara pemerintah kepada masyarakat Ya bahkan dia pada set konflik Pada saat konflik Memang sangat menjadi arus di masyarakat Sebagai radio pemberitaan terkait berbagai peristiwa-peristiwa Yang terjadi di Aceh pada saat ini Dan dulu sangat banyak pendengarnya Pastinya ya Ketika belum terlalu berkembang teknologi seperti sekarang Benar-benar Jadi memang dia sampai sekarang Kita masih memperlahankan genre anak mudanya Jadi kalau anak muda pada saat 90-an Dan 80-an Itu pasti kenal Radio Prima Tapi sekarang sudah jadi bapak-bapak Berarti orang tua sekarang Pasti sudah pernah dengar Radio Prima dulu kan Ya luar biasa sekali Saya baru tahu juga ini ternyata Radio Prima Singco berapa tadi? Sejak berapa? Sejak 1976 Dan ini Rasi Sonia Dulu kan kita yang paling terkenal itu Di gelombang AM Bukan di FM Pada perubahan-perubahan frekuensi inilah Kemudian Radio Prima masuk ke FM Jadi sekarang kan kalau hal-hal yang sudah lama sekali Ditulis jadi merek Singco 19 berapa gitu kan Mungkin bisa dibuat juga nanti ya Sehingga orang tidak berpikir ini radio yang baru Padahal sudah lama sekali Baik kembali ke Bang Subikar Bang Subikar sendiri Sejak berapa lama sudah bergabung di Radio Prima ini? Ya saya 3 tahun terakhir ini Karena memang secara kondisional Radio Prima sendiri dia Pernah non-aktif Oh pernah non-aktif Pernah non-aktif dari udara Karena berbagai kendala Pahit getir Pahit getir Jadi memang sampai hari ini Satu yang memang untuk di dunia penyiaran terutama radio Itu peralatannya Peralatannya yang paling berat Memang sangat mahal Karena standingnya itu di Eropa Di luar negeri Radio itu tetap menjadi arus utama informasinya pemerintah Di samping dia mengendalikan visual Dia juga mengendalikan audio sebagai arus informasi Karena apa audio di radio itu bisa diulang-ulang Hingga masyarakat yang tidak punya kesempatan menonton Atau mendengar tadi Dia tetap bisa menikmati lagi Luar besar sekali ya Berarti alat-alat untuk bendera radio lumayan ya Berat ya Lumayan Jadi Prima di start up pelan-pelan Jadi perbaiki alat-alatnya Walaupun banyak juga masih alat-alat dahulu kalah Kira-kira begitu Dan itu tetap kita rawat Sebagai miniatur radio di masa itu Pada masa di masa depan Akan ketahuan teknologi inilah yang digunakan di masa lalu Jadi pelajaran generasi kemudian Jadi dia akan jadi museum penyiaran Museum arus informasi pada laut Dan tadi katanya pernah sempat non-aktif radio Prima ini Itu berapa lama? Hampir 3-2 tahun Kenapa kira-kira jadi non-aktif? Pahit-gitir apa yang dirasakan? Ya persoalan pengelolaan Satu manajerial Kedua itu persoalan merawat Perawatannya Baik isi studio Ruang mesin Di sana banyak alat Power supply dan lain-lain Antena dan lain-lain Habis itu kalau kita di cuaca ekstrim Seperti Aceh yang kencang anginnya Itu sebentar-bentar memang harus dilakukan penyetelan Karena dia akan tergabung gelombang Jadi beda AM nya kan gelombang Apa namanya Yang bisa merambat sampai ke ketinggian atau gunung-gunung lain Dia tidak terhalang Tapi karena FM ini gelombang datar Dia begitu mentok dengan pohon dengan apa Dia akan hilang Jadi ada adaptasi teknologi yang memang harus kita rawat terus Sehingga kemudian si pendengar atau masyarakat yang menantikan informasi, hiburan Juga hal-hal lain dari radio Itu bisa dapat menikmati dengan sempurna Dan sekarang berarti setelah sempat tidak aktif beberapa tahun Alhamdulillah sekarang sudah aktif kembali ya Sudah berapa lama ini aktif Ini sejak tiga tahun terakhir ini sudah aktif Karena memang dia tantangan di radio ini Karena ini kita menggunakan alat indera Yang pertama sekali digunakan oleh manusia Yaitu telinga Ini audio Jadi kalau dia suaranya tidak pas Kemudian tidak bulat Mangan kira-kira begitu Apa namanya Kacau misalkan begitu Itu akan mengganggu semua Orang akan pindah channel Orang akan pindah ke TV Kira-kira begitu Jadi memang Performan radio Itu memang harus memastikan audionya Jadi tidak boleh Asal naik siar Tapi kemudian mengganggu Karena kalau pendengaran yang diganggu Itu nyamuk aja Bisa Bermasalah Bermasalah Bisa bermasalah Jadikan android mereka sebagai sumber informasi utama Ya kan Walaupun di android itu juga ada radio Sebenarnya kan Nah ini gimana Kira-kira upaya yang dilakukan oleh radio prima untuk mempertahankan eksistensinya Dalam keadaan seperti saat ini Gimana radio prima agar tetap bisa eksis Ini apa kira-kira yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan Ini maaf kalau terlalu Nah tentangan di era globalisasi informasi yang cukup kuat Kemudian di jaringan yang cukup tinggi seperti ini Kompensasi jaringan yang cukup tinggi ini Radio memang harus sangat inovatif ya Harus sangat kreatif Walaupun dia tetap akan kalah pada posisi hari ini Tapi kita tetap percaya satu keoptimisan Teknologi itu akan berhenti dia Sinyal nirkabel ini pada satu titik dia Kalau terganggu kita harus kembali ke sinyal konvensional Sinyal pemancar diselahnya Dan radio paling siap dengan ini Paling siap Karena informasi yang pasti di Makanya di luaran Di pemerintahan Di Eropa, di Amerika dan selanjutnya Radio itu tetap menuju Jadi pemerintah tetap pastikan radio harus hidup Dia gelontorkan seberapapun uangnya Dengan bentuk apapun kerjasamanya Karena itu adaptasi ketika terjadi sebuah gangguan Yang tadinya menggunakan nirkabel sinyal Dia akan kembali ke pemancar Jadi kondisi itu tetap dijaga Sebagai adaptasi pada suatu kondisi yang tidak diinginkan Nah di kita Tentangannya itu tidak terjadi Jadi kita yang harus bertahan Kita yang harus membiayai diri sendiri Kita harus merawat diri Karena untuk kepentingan yang sama juga Pada siklus Arus penularan informasi nanti Dia akan kembali ke siklus yang sama Kita harus menggunakan alat konvensional Untuk melakukan pancaran informasi Nah makanya Ini yang kita lakukan di Radio Prima hari ini adalah Dulu jendrinya adalah anak muda Sekarang juga belum digeserkan anak muda Tapi di kemudian Di inisiasi Kalau sekedar lagu-lagu Sadiwara dan segala macam Itu mungkin Mereka akan pindah ke Apa namanya Media sosial lainnya Mereka lebih puas menikmati di sana Karena ada Dapat melihat gambar dan lain-lain Tapi caranya kita adalah bahwa Sekarang memasukkan dakwah Radio menjadi dakwah Di dalam Radio Prima Jadi jangkauan dakwah itu Tidak hanya di panggung Di masjid Atau di mimbar saja Tapi radio kemudian berpartisipasi Menularkan Apa namanya Semangat islam Semangat dakwah tadi Isian-isian dakwah tadi Dia ada ceruknya Istilahkan nih Ada lubangnya tersendiri Yang kemudian Sambil bekerja Sambil cuci piring Sambil masak Sambil loreng Pisang Itu tetap dapat mendengarkan Tau siah-tau siah Informasi-informasi Terkait Aceh Dan lain-lain Berarti Radio Prima Sajian siarannya Kepada para pendengar Itu fokus kepada dakwah Sepertinya ya Sekarang justru itu Porsinya 70% 70% dakwah 30% Hiburan Yang juga Masih nuansanya Religi Dan kemudian Lain-lain Itu adalah Informasi-informasi Yang Yaitu Membaca berita Dari Situs-situs berita Mengulang Pembacaan berita Karena Ada Ada banyak berita Yang sebenarnya Harus diketahui masyarakat Tapi Karena kesempatan Masyarakat dalam Membaca Karena dia harus Dibacakan Harus dibacakan Jadi Menggunakan indera denganan Kita bantu Kembali ke masyarakat Masyarakat Ya Betul-betul Kita bacakan Berita-berita Sumpah-sumpah Dari sumber-sumpah Yang Terpercaya Credible 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 Dan terpercaya Oke Berarti Radio Prima Fokus pada dakwah Kalau boleh tahu Kenapa bisa Mengarah kepada Pengelolaan dakwah Apa mungkin Karena Ini Jari-Jari Islam Ya Karena Memang Kalau Misalkan Berdiri di Zona Hiburan Misalkan Top 10 Song Barat Misalkan Atau Top 10 Song Nasional Itu Mungkin Akan Sama Dia Akan Berada Pada Warna Yang Sama Dengan Dengan Apa Saja Nah Karena Misalkan Di Segmented Tapi Soal Madari Dakwah Itu Akan Lebih Khusus Lebih Unik Untuk Kemudian Diambil Oleh Radio Prima Dengan Pendengar Khususus Juga Kita Mungkin Lagi Rebut Semua Pendengar Karena Pendengar Sekadang Tersisa Di Pedalaman Kira-kira Begitu Di Ibu-ibu Di Kedi-kedi Yang Sangat Sederhana Kemudian Di Mobil Kita Tidak Mungkin Berebut Semua Pendengar Jadi Dari Yang Dikedi-kedi Sederhana Tadi Di Kampungan Dan Kemudian Di Mobil Kita Harus Memilih Lagi Menentukan Segmented Kita Pendengar Kita Siapa Nah Pendengar Kita Adalah Orang Yang Kemudian Mau Mendengarkan Tosiah Syariah Jadi Dalam Perjalanannya Misalkan Agama Kita Merintahkan Atau Menganjurkan Kepada Kita Banyak-banyak Mendengar Mendengar Hal-Hal Yang Baik Supaya Menjadi Orang Baik Kira-kira Begitu Nah Orang Yang Kemudian Sedang Berproses Dengan Ini Kita Subuhkan Jangan Sampai Ada Orang Yang Ingin Berubah Ingin Mendengar Hal-Hal Baik Tapi Itu Ditarik Kembali Ke Kiri Terhadap Ingin Orang Tahu Banyak Terhadap Agama Tapi Dia Tidak Tersedia Menunya Sama Seperti Kita Masuk Warung Makan Yang Kemudian Menyediakan Yang Sedang Kita Selerai Jadi Memang Betul Kadang-kadang Ada Orang Yang Dia Harinya Dia Butuh Motivasi Islam Dia Pengen Posisi Dia Harus Ada Nasihat Jangan Sampai Ketika Dia Sedang Butuh Seperti Ini Tidak Ada Atau Bahkan Justru Sebaliknya Yang Dia Dapatkan Justru Arahan Terus Dalam Kehancuran Kelelayan Kelelayan Sebagainya Jadi Mungkin Ini Apa Namanya Filosofinya Sehingga Radio Prima Memilih Untuk Mengambil Segmen Dakwah Oke Kemudian Terkait Dengan Program Syaratnya Apa Saja Program Yang Dilakukan Dalam Syarat Dakwah Yang Harian Itu Mulai Dari Pagi Kita Taksin Membenarkan Bacaan Pada Surah-surah Sederhana Padi Surah-surah Pendek Kemudian Kita Nilai Itu Digunakan Untuk Ibadah Harian Ibadah Lima Waktu Nah Kemudian Nanti Di Jam Dua Ada Tagi Yang Rutin Nanti Diselang Dari Taksin Selama Satu Jam Kemudian Diselang Dengan Giluran Kemudian Ada Tosiah Tosiah Pendek Yang Sengaja Kita Desain Misalkan Dia Nggak Boleh Lama Tosiah Karena Pendengar Nggak Terbiasa Mendengar Lama Kalau Di audio Di Pemirsa Radio Jadi Harus Satu Dua Menit Tapi Memang Apa Inti Apa Yang Kemudian Disasar Dan Sampai Nanti Sore Menjelang Maghrib Nanti Kita Take Beberapa Tosiah Panjang Pengajian Pengajian Sekarang Jauh Lebih Mudah Radio Misalkan Kita Hanya Harus Minta Izin Kepanusia Misalkan Abu Mudi Sedang Melakukan Pengajian Abu Tumin Sedang Melakukan Pengajian Ayah Sob Sedang Melakukan Pengajian Yang Disiarkan Langsung Melalui Facebook Itu Audionya Kita Take Kemudian Kita Siarkan Bisa Bisa Nah Sering Seperti itu Sering Seperti itu Di set Malam Jadi Simbosis Mutualisme Bisa Jalan Jadi Semua Facebook Kita Pantau Mana Siaran Langsung Dakwah Itu Memang Kita Siarkan Langsung Lagi Hingga Masyarakat Merasa Dia Mendapatkan Informasi Langsung Walaupun Abu Mudi Sedang Di Aceh Tamiah Ayah Sudah Di Taking On Tapi Pendengar Yang Ada Di Bandai Dia Punya Kesempatan Untuk Juga Bisa Menengah Hal Yang Sering Seperti itu Karena Kita Harus Pisahkan Tiga 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 Jadi Jadi Pendengar Itu Sendiri Dia Ada Yang Sudah High Level Dia Akan Menggunakan Jaringan Radio Yang Berbasis Internet Kemudian Ada Yang Kemudian Memilih Hanya Untuk Siaran Tertentu Saja Tapi Harus Diingat Ada Kelompok Masyarakat Yang Jumlahnya Sangat Besar Kita Kan Secara Kotak Kan Kita Bisa Hitung Masyarakat Miskin Di Aceh Itu Nomor Satu Di Semata Artinya Beban Hidupnya Itu Nggak Boleh Ditambah Lagi Untuk Mendapatkan Informasi Jadi Kalau Dia Harus Menggunakan Internet Tentu Dia Akan Memilah Daripada Internet Saya Gunakan Untuk Dengarkan Radio Atau Sosial Maka Dia Akan Gunakan Untuk Jejaring Komunikasi Supaya Hemat Paket Atau Kuota Tapi Kalau Kemudian Radio Tetap Hadir Dia Bisa Gunakan Sepuas Mungkin Kita Yang Kemudian Bayar Internet Supaya Tau Sia Itu Bisa Sampai Ke Ruang Dengarnya Pendengar Dengan Cukup Menghidupkan Radio Tanpa Menghabiskan Internet Ini Sepertinya Tidak Banyak Yang Lakukan Seperti Ini Atau Juga Yang Dilakukan Radio Yang Lain Saya Rasa Teman -teman Radio Aceh Sudah Mulai Memodifikasi Karena Di arus Pasar Pendengar Yang Sudah Sangat Kecil Ini Kita Harus Memilih Jeru Lagi Yang Lebih Kecil Fokus Luar Biasa Sekali Bang Alhamdulillah Ini Sangat Jelas Sekali Penjelasan Tadi Saya Mau Nanya Sikit Tentang Ini Kan Pasti Dalam Radio Pasti Kebetulan Anggarannya Udah Pasti Ya Nah Ini Gimana Radio Prima Ini Apa namanya Berjuang Dengan Keadaan Gimana ya Memenuhi Kebutuhan Anggaran Operasional Hada Itu Gimana Strategian Lekat Radio Prima Sejauh Ini Dia Masih Subsidi Silam Karena Memang Di Radio Prima Kleksi Untuk Iklan Iklan Tentu Agak Ketat Jadi Harus Sesuai Dengan Misi Da'wah Tadi Tapi Iklan Ada Masuk Sampai Hari Ini Belum Kita Belum Kerjasama Masuk Itu Jadi Ini Yang Kemudian Harus Kita Jaga Karena Segment Tidak Tiba-tiba Sedang Tausiah Tausiah Tentang Jangan Riba Tiba-tiba Masuk Perkredita Mengajar Riba Jadi Harus Dihitung Bagaimana Menempatkan Iklan Di Dalam Ini Dan Kita Sedang Cari Metode Yang Tepat Hingga Ruang-ruang Usaha Masyarakat Itu Tetap Bisa Masuk Di Dalam Radio Jadi Tadi Dengan Subsidi Silang Masih dari Kita Secara Umumnya Kemudian Yang Tadi Kita Istilahnya Kita Tidak Perlu Bayar Narasumber Tadi Tausiah Tausiah Jadi Tidak Terlalu Banyak Pengeluaran Tidak Banyak Pengeluaran Jadi Memanfaatkan Digitalisasi Yang Ada Kemudian Di Incas Kedalam Dan Yang Pasti Setelah Kasus Pernah Tidak Aktif Beberapa Tahun Yang Dikiratakan Tadi Setelah Mulai Aktif Kembali Dan Sampai Sekarang Tidak Pernah Misalkan Mesinnya Lagi Oh Ya Itu Ini Lain Dan Radio Karena Memang Lagi Di Startup Diperbaiki Di sana Sini Kita Juga Belum Sangat Adaptif Pada Cuaca Ekstrim Jadi Itu Kan Teknik Lapangan Tapi Yang Pasti Alhamdulillah Terus Mengudara Dan Ini Kita Di Komisi Penyiaran Inisya Aceh Ini Berharap Agar Penyiaran Di Makanya Hari Ini Selain Kita Podcast Kita Juga Pengen Dengar Keadaan Pahit Geter Di Lapangan Kita Bisa Memahami Menyelami Perjuangan Dari Teman-teman Di Lembaga Penyiaran Kemudian Saya Pengen Tanyakan Terkait Dengan Dalam Urusan-urusan Perpanjangan Izin Pembayaran IPP Dan Sebagainya Yang Hari Ini Semuanya Sentral Ke Pusat Urusan Kominsa Kalau Dulu Mungkin Pengurusan Izin Dapatkan Regulandasi Dikapi Dan Sebagainya Tapi Sekarang Seperti Kita Pahami Sejak Keluarnya UU Cipta Kerja Itu Semuanya Harus Kepusat Nah Termasuk Juga Dalam Urusan Perpanjangan Izin Ini Urusannya Kepusat Semua Ya Nah Dalam Hal Ini Gimana Kira-kira Respon Dari Radio Prima Ya Kalau Boleh Memberikan Masukan Secara Kondisi Khususus Harus Dilihat Suasana Yang Lain Misalkan Di Surabaya Kenapa Radionya Bisa Satu Dua Tiga Untuk Satu Perusahaan Studionya Bisa Besar Dan Lain-lain Karena Memang Semua Semua Bisa Dimuat Tapi Di Aceh Kan Etikanya Kan Satu Karena Kita Negara Daerah Bersyariah Maka Harus Dijaga Etika Itu Gera Gera Begitu Nah Jadi Tidak Semua Semua Informasi Itu Harus Disiarkan Semua Lagu Itu Cocok Semua Kegiatan Hiburan Itu Pas Jadi Ini Yang Harus Dijaga Nah Kedua Kalau Ada Radio Yang Masih Hidup Saat Ini Itu Saya Yakin Orang Di Dalam Studio Orang Gila Karena Memang Semangatnya Harus Diakui Bahwa Memang Ruang Dengar Itu Sudah Berpindah Sekarang Orang Ata Menggunakan Ruang Dengar Segar Visual Jadi Tak Menarik Lagi Hanya Sedang Mainkan Audio Orang Orang Gila Tanda Peti Kalau Ada Kita Putar Terdengar Suara Orang Di Dalamnya Itu Pasti Orang Yang Sangat Militan Mempertahankan Eksistensi Radio Dan Menjaga Agar Kemudian Kalau Ini kan Kita Juga Sebenarnya Konteknya Kontek Pertahanan Negara Kontek Yang Dimana Kalau Kita Di Kop Saja Atau Di Hake Saja Sinyal Mati Saja Telkomsel Satu Hari Itu Seluruh Seluruh Para Tentara Keamanan Dahlah 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 Karena Kan Mati Sinyal Bisa Panik Kebencanaan Tidak Bisa Dikendalikan Dahlah Dahlah Satu Satunya Yang Bisa Dikendalikan Adalah Pemancar Kembali Kepemancar Tapi Kan Harus Dipahami Juga Radio Saat Ini Di Masyarakat Saja Tidak Ada Lagi Radio Kecuali Ada Di Mobil Tidak Ada Lagi Seperti Kumpu Dulu Terkait Dengan Itu Maka Harus Ada Perlakuan Ya Bukan Khusus Tapi Kemudian Pelayanan Prima Kalau Kemudian Kita Harus Ke Jakarta Itu Tidak Cocok Jadi Kalau Bisa Kementerian Itu Seperti Sim Keliling Dia Buka Kantor Satu Unit Yang Kemudian Kita Bisa Akses Untuk Berbagai Hal Baik ISR Misalkan Kebetulan Ada Balmon Jadi Mudah Koordinasi Terkait Sinyal Dan Lain Kemudian Terkait IPP Ini Terkait IPP Sungguh Kendala Bagi Daerah Kendala Ya Kendala Bagi Daerah Karena Nanti Kita Harus Masuk Kesimpi 3 Kesimpi 3 Kita Input Dokumen Kita Tidak Tahu Sejauh Mana Dokumen Itu Cukup Cukup Lengkap Karena Dia Seharusnya Ada Arahan Berdasarkan Peraturan Peraturan Yang Baru Makanya Harus Ada Asistensi Jadi Izin Penyelenggaraan Penyiaran IPP Itu Baiknya Kalau Pemerintah Pusat Kemudian Mengambil Ali Mata Dia Harus Juga Kemudian Menyediakan Apa Namanya Kantor Kelilingnya Misalkan Untuk Aceh Bagi Radio Yang Kemudian Ingin Mengurus Izin Atau Apa Atau Sini Belum Bayar SPP Belum Ini Belum Itu Selama 20 hari Kami Ada Di Aceh Kantor Kelilingnya Jadi Simpit 3 pun Kalau Bermasalah Kehilangan Password Dan segala macam Itu dapat Ditangani Dengan Sini Jangan Sudah Di lapangan Yang Penuh Dengan Pahit Getir Perjuangan Ditambah Lagi Dengan Proses Di sana Yang Penuh Dengan Pahit Getir Perjuangan Karena Radio Bayar ISR Bayar SPP Bayar Pertahun Jadi Bagian Dari Pendapatan Negara Juga Walaupun Getir Kali Yang Pendapatan Negara Tidak Guta Store Jadi Pendapatan Negara Tetap Ada Dari Radio Padahal Radio Belum Tentu Ada Pendapatan Makanya Kemudian Layanan Pemerintah Sesuai Dengan Misalkan Kekmen Pan 63 Pelayanan Prima Itu Jangan Sloban Baiknya Itu Betul Ada Hadir Di Provinsi Jadi Khususnya Untuk Aceh Perlu Pelayanan Prima Dari Kominfo Terkait Dengan Urusan Penyiaran Ini Dibilang Pelayanan Prima Bukan Karena Nama Radio Prima Kan Slogan Negara Sedang Mengangkat Isu Layanan Prima Oke Berarti Kalau sama Ini Pernah Dapat Surat Dari Kominfo Itu Gimana Di Email Ada Ada Di Email Ada Di WA Ada Ada Yang Di Simpi 3 Surat Misalkan Tagihan ISR Tagihan Itu Gimana Dikirimnya Nah Itu Satu Kenalah Tersendiri Karena Misalkan Untuk Membayar SPP Itu Aplikasi Yang diikat Meempu Dengan Brever BRI Nah Kita Ketika Tidak Ada BRI Atau Bank Konfesional Lainnya Itu Pemerintah Belum Belum Secara Maksimal Memberikan Sama Dengan Bapak Sariah Indonesia Ya Mudah-mudahan Kedepan Sedang Diusahakan Lain-lain Tapi Ini Kan Kondisi Kondisi Yang Kemudian Ada Upaya Perbagikan Akon Metode Pembayaran Lain-lain Yang harus Dilakukan Oleh Pemerintah Sebagai Layanan Karena Memang Bukan Kita Tidak Bayar Jadi Dan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Sebenarnya Kemana Sudah Audiensi Dengan Pihak BC Aceh Kita Minta Agar BC Menyediakan Alternatif Pasca Ditinggalkan Oleh Brief Ini Sudah-sudah Kita Surat Di Kita Minta Agar BC Aceh Segera Menyurati BC Pusat Supaya Memberikan Alternatif Untuk Pengganti Brief Ini Ya Mudah-mudahan Nanti Adalah Solusi Ini Insya Allah Jadi Intinya Kesimpulan Yang saya Ambil Tadi Sudah Pahit Getir Di Lapangan Jangan Ditambah Lagi Dengan Pahit Getir Ketika Pusat Kita Belum Tentu Ada Yang Baik Walaupun Ada Pendapatan Lapangan Tapi Apapun Terjadi Pendapatan Negara Ini Pendapatannya Luar biasa Ini Komitmen Sebagai Warga Negara Yang Baik Radio Yang Baik Baik Ini Mungkin Terakhir Yang Saya Adalah Jadi Bagaimana Agenda Radio Prima Kedepan Terkait Dengan Pengembangan Radio Agar Ya Kita Berharap Ya Saya Berharap KPI Berharap Bagaimana Agar Radio Ini Semakin Exis Kalau Tadi Di Luar Negeri Kita Mendengar Informasi Radio Tetap Jadi Alternatif Utama Pemerintah Terhadap Pengembangan Radio Seperti Mungkin Saya Pernah Dengar Radio BBC Kalau Jakarta El Sinta Luar biasa Yang Memang Sampai Sekarang Saya Dulu Pernah Di Jakarta Berapa Tahun Yang Saya Berapa Tempat Orang Putar Radio El Sinta Jadi Dan Informasinya Pun Mungkin Kalau Di Media Seperti Semacam Detik News Ya Dan Ada Orang Di Lapangan Orang Radio El Sinta Itu Saya Gak Atau Gimana Kerjanya Tapi Yang Pasti Sering Dengar Waktu Dulu Ya Mungkin Kalau Di Aceh Bisa Juga Dibuat Seperti Itu Bisa Juga Makanya Dia Di Negara Maju Saya Ingin Bahwa Aceh Itu Tidak Bisa Dilihat Dengan Kondisi Sekarang Dia Harus Dilihat Dengan 20 Tahun Mendatang 2042 Itu Kondisi Seperti Apa Kemungkinan Padat Macet Dan Itu Akan Terjadi Di Kita Belajar Dari Daerah Lain Jadi Di Negara Negara Luar Itu Kemudian Di Samping Daerah Memastikan Di Mana Mana Jadi Internet Besok Akan Murah Ya Karena Negara Menyediakan Di Mana Karena Hubungan Orang Akan Terhubung Dengan Internet Semua Jadi Tidak Beli Paket Kira-kira Begitu Lagi Jadi Kaya radio Kalau dulu Ada Wartel Orang Telepon Nanti Di ruang-ruang Publik Aceh Sebenarnya Harus Bergerak Ketika Kita Sedang Punya Anggaran Melalui Komisi Informasika Melalui Teman-teman Dinas Infokong Dan Lain-lain Jadi Ruang Digital Itu Akan Ada Misalkan Dengan Pemasangan Kamera Kamera Dan Kamera Itu Bisa Diakses Radio Waktu Diakses Radio Seluruh Informasi Lalu Lintas Itu Bisa Langsung Sepat Disampaikan Karena Orang Di Mobil Itu Tidak Lihat Visual Itu Sendiri Kemudian Dikoptasi Pada Isu Nasional Saja Dia Tidak Bercerita Tentang Daerah Radio Yang Kemudian Mengendalikan Informasi Tentang Daerah Pada Kondisi Itulah Yang Kemudian Radio Bisa Sangat Penting Nah Kedua Pada Kondisi Saat Ini Yang Kemudian Orang Harus Mengakses Pendidikan Di Saat Kita Belajar Dari Pandemi Di Saat Orang Kemudian Rumah Di Harus Apa Namanya Lockdown Maka Orang Tua Akan Sangat Kesulitan Kemudian Dengan Menambah Biaya Pengeluarannya Harus Mengakses Internet Pucur Setelah Macam Membimbing Setelah Macam Sedangkan Sederhananya Itu Seluruh Murid Itu bisa Dikendalikan Dengan Satu Radionya Dia Langsung Bisa Belajar Dia Langsung Bisa Mendengarkan Teori-teori Pendidikannya Dan Segala Macam Tanpa Dia Harus Menambah Kita Harus Lihat Duduk Kana Aceh Pada Nomor Satu Kemiskinan Kalau Kita Sudah Cukup Mampu Sudah Bisa Kita Ukur Bahwa Semua Orang Punya Kesempatan Yang Sama Ini Dengan Nomor Satu Miskin Itu Kita Kesempatan Yang Sama Bisa Belajar Melalui Internet Dengan Gurunya Ada Anak-anak Yang Kemudian Misalkan Di Lanteba Yang Jangkauan Radio Kita Sampai Itu Tidak Mungkin Belajar Ke Internet Gurunya Pun Tak Mana Makanya Kita Selur Hari Ini Belajar Matematika Kelas 3 SD Guru Kita Panggil Radio Dengan Satu Pemanjar Orang Bisa Belajar Mendengar Mengevaluasi Apa Yang Sudah Bahasa Radio Itu Adalah Bahasa Visual Orang Mendengar Seperti Mengalami Sendiri Teknik Komunikasi Orang Cerita Disamping Kalau Kita Lapan puluhan Itu Pasti Sangat Paham Dengan Bagaimana Sediwara Sorsepuk Nini Pelek Nini Pelek Itu Betul-betul Ada Depan Mata Kira-kira Waktu Pulang Ke Rumah Dan Di Jalan Arya Kamandan Itu Betul Sakti Dengan Vokal Suaranya Kalau Kurus Begitu Jadi Mantili Itu Betul-betul Cantik Begitulah Kemampuan Komunikasi Radio Yang Sebenarnya Itu Adalah Karya Terbesar Dari Budaya Bahasa Yang Dapat Menggambarkan Bahasa Yang Dapat Mendiskripsikan Apa Sebenarnya Yang Sedang Terjadi Bagaimana Itu Bentuknya Apa Yang Bisa Kita Lakukan Itulah Kemampuan Bahasa Dan Budaya Kita Tapi Kalau Kita Bermanja Dengan Viswa Anak Akan Pasif Dia Begitu Lihat Youtube Dia Akan Pasif Melihat Mengamati Saja Tapi Dia Tidak Punya Karya Bahasa Enggak Dia Dia Bermikir Dia Dia Tidak Bisa Menggunakannya Walaupun Dia Banyak Tahu Hal Kayak Dia Tidak Merasa Terjangkau Dengan Yang Dilihat Itu Dia Tahu Banyak Hal Dia Tahu Cara Buat Turbin Pesawat Terbang Tapi Dia Tidak Akan Bisa Menjelaskan Bagaimana Turbin Itu Bisa Beren Jadi Kita Kalau Istilah Sekarang Itu Adalah Putus Komunikasi Kemampuan Berbahasa Kemampuan Berdiksi Hingga Muncullah Anak-anak Yang Kemudian Punya Kata-kata Sepotong Sepotong Dan Itu Terlihat Kasar Terlihat Tidak Beradab Dan Setelah Padahal Dia Tidak Pernah Melatih Lagi Ruang Ruang Komunikasi Pertamanya Dan Kemudian Dia Keluarkan Waktu Kita Perdengarkan Papa Atau Allahuakbar Dia Keluarkan Dari Mulutnya Dia Sebenarnya Belajar Dari Kuping Dan Keluar Kemulut Bukan Dari Mata Keluar Kemulut Karena Mata Dia Tidak Bisa Keluarkan Dia Hanya Bisa Tau Ada Raksasa Tidak Gambarkan Raksasa Dalam Diksi Dalam Kata-kata Itu Pasti Macet Degenerasi Kita Karena Budaya Bahasanya Yang Kemudian Tertinggal Jadi Inilah Kepiawayan Radio Yang Mesti Terus Dan Dia Tidak Boleh Hilang Dia Sama Seperti Bagaimana Pemerintah Sangat Serius Menjaga Pustaka Maka Pemerintah Seharusnya Sama Menjaga Radio Dan Radio Prima Siap Untuk Menghadapi Pahit Getir Perjuangan Untuk Tetap Eksis Di Masa Depan Karena Memang Kalau Tidak Yang Akan Loss Adalah Satu Generasi Yang Tidak Bisa Mengartikulasi Apa yang Dibilang Jadi Kadang Kadang Anak Menyampaikan Yang Maksud A Kita Jadi Memahami B Karena Memang Artikulasi Dari Apa yang Dia Sampaikan Dia Tidak Pernah Dengar Kekayaan Kekayaan Bahasa Melayu Atau Bahasa Indonesia Itu Dia Tidak Pernah Dengar Berbeda Berbeda Ketika Dia Dengar Di Audio Dengan Visual Itu Berbeda Pengaruhnya Kalau Misalnya Dia Di Visual Dia Paham Tapi Dia Tidak Bisa Mengungkap Sementara Audio Ini Karena Dia Tidak Melihat Jadi Dia Harus Bisa Mengekspresikan Di Mata Dia Tergambarkan Nini Pelet Itu Pasti Mengerikan Jadi Dia Harus Cari Buntuknya Jadi Dia Dia Bernalar Dan Bahasanya Dia Akan Uraikan Sendiri Karena Nalar Gambaran Nini Pelet Yang Mengerikan Itu Dia Akan Ceritakan Nini Pelet Mengerikan Diginya Panjang Panjang Terserah Sama Dengan Dengan Seron Radio Ini Mengajak Orang Pengan Berfikir Berfikir Dan Kemudian Berdialog Dengan Baik Karena Ketika Tata Cara Berbahasa Tata Cara Berbicara Kita Mau Tekan Pakai Kampus Komunikasi Itu Tidak Akan Terjadi Kemampuan Berkomunikasi Suatu Bangsa Itu Diperkenalkan Lewat Audio Informasi Seberapa Kuat Audio Informasi Kemudian Mengularkan Diksi Diksi Yang Tadi Apakah Mau Diarahkan Menunjukkan Berkarakter Kemudian Berwibawa Berisi Dan Lain-lain Ini Saya baru Tahu Ini Informasi Luar Besar Ternyata Seperti Ini Berarti Kita Wajib Mempertahankan Existensi Radio Dan Hanya Hanya Penyiar Radio Yang Bisa Ketawa Sendiri Kalau Orang Lain Baik Di TV Maupun Di Mana-mana Itu Harus Ketawa Dengan Ada Lawan Hanya Penyiar Radio Yang Tiba-tiba Ketawa Sendiri Jadi Hanya Hanya Itu Kemampuan Budaya Bahasa Kita Yang Cukup Buat Dan Saya Mau Jelasin Sikit Dulu Kenapa Saya Jadi Suka Di Dalam Dunia Dunia Komunikasi Dan Penyiaran Ini Karena Dulu Saya Serta SD Sering Dengar Radio Di Aceh Utara Itu Saya Suka Sekali Dengar Konsultasi Agama Islam Lupa Siapa Yang Mengasuh Nya Radio Adi Majadu Saya Dengar Di Sana Jadi Setiap Malam Jumat Ada Konsultasi Agama Islam Akhirnya Saya Kelas 4 SD Karena Sering Dengan Radio Itu Biasanya Saya Bikin Tempat Kawan Karena Tidak ada Radio Sendiri Jadi Saya Sering Buat Surat Surat Untuk Tanya Jawab Gimana Ini Kupon Saya Bawa ke Antarkantor Pos Duit 2000-3000 Gitu Jadi Dari Sana Dan Saya Yakin Dari Ketika Menengah Radio Radio Ini Terut Membentuk Ini Rasa Cinta Kita Terhadap Bunya Dan Tanya Jawab Itu Sampai Hari Ini Mesti Terjadi Dengan Memafahkan Digital Lainnya Yang Kemudian Tengah Malam Telepon Para Pendengar Berdiskusi Kita Lagi Kembangkan Satu Konsep Bagaimana Misalkan Menjawab Isu Sosial Hari Ini Angka Percaraian Dengan Cukup Tinggi Jadi Membuka Ruang Curhat Dengan Orang Alim Membuka Curhat Dengan Psikolog Dia Bisa Mempertahankan Keluarganya Jadi Kalau Nelpon Pakai Visual Orang Malu Tapi Kalau Nelpon Ke Studio Radio Dia Boleh Sebut Namanya Kaki Langin Inisial Dia Boleh Curhat Dan Sepertinya Saya Pernah Dulu Seperti Itu Nelpon Curhat Ini Saya Lagi Putus Cinta Ini Gimana Cara Jangan Kirim Salam Dan Sebenarnya Cara-cara Ini Sangat Efektif Karena Bagi Orang Aceh Tabu Menceritakan Apa Yang Sedang Dialami Di Keluargan Padahal Ketika Masa Diceritain Justru Dia Akan Tambah Masalah Nah Para Peneliti Menyebutkan Bahwa Angka Perceraian Di Aceh Cukup Tinggi Itu Salah Satunya Pengakibatnya Adalah Karena Tanpa Konseli Ketika Bermasalah Dia Tidak Langsung Ambil Kebersihan Dengan Teman Konseli Dan Dia Bertemu Dengan Kompor Langsung Panas Ketemu Masalah Panas Di Luar Di Panas Di Dalam Di Panas Di Luar Jadi Ini Perlu Perlu Ada Upaya Kehadiran Kehadiran Radio Untuk Mengambil Peran Siapapun Telepon Dari Manapun Berarti Radio Prima Selepon Belum Perlu Seperti Ini Kita Sedang Rakit Karena Ini Hukum Keluarga Jadi Apakah Di Ruang Ruang Tertentu Bagaimana Kita Menjaga Kerahsiaan Pendengar Dan Lain-lain Itu Sedang Kita Sehat Jadi Hingga Kemudian Misalkan Suaranya Kalau Dia Butuh Disamarkan Karena Suara Kadang-kadang Bisa Dihafal Orang Butuh Dirubah Sedikit Itu Hanya Di Audio Yang Bisa Kata Ini Dibacakan Dibacakan Itu Sedang Kita Susun Formanya Tujuannya Itu Tadi Bahwa Harus Ada Konsultasi Keluarga Keluarga Muslim Ini Bukan Keluarga Yang Semetam Terribut Tapi Peran Radio Juga Harus Ambil Kesana Berbiasa Masya Berbiasa Abang Zivikar Mudah 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 Segera Lahir Semacam Semacam Itu Dan Alhamdulillah Kita Di Aceh Banyak Orang Yang Pakar Bisa Memberikan Konsulin Persoalan Seperti Itu Baik Dari Kalangan Ulama Kampus Baik Para Penar Semuanya Kita Sudah Berada Di Sesi Akhir Dan Ini Sudah Hampir Satu Jam Kita Ternyata Dari Tadi Rencana 15 Penting Apa Namanya Sangat Banyak Sekali Tadi Informasi Informasi Penting Yang Disampaikan Oleh Bang Zubikar Mohamad Dan Ini Menunjukkan Bahwa Betul Beliau Ini Sebagai Seorang Aktifis Baik Ada Aktifis Di Radio Ada Yang Terakhir Ada Yang Mau disampaikan Bang Zubikar Sebelum Kita Tutup Saya Kira Mungkin Kami Tidak Bisa Juga Bisa Bekerja Maksimal Radio Radio Di 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 Seluruh Aceh Tanpa Dukungan Dari Pemerintah Pemerintah Daerah Jadi Mungkin Ini Yang Perlu Kita Fikirkan Bagaimana Kemudian Pemodelannya Hingga Sebenarnya Banyak Niat Baik Yang Ingin Dilakukan Oleh Pemerintah Karena Tidak Ada Yang Menjadi Corong Penyampaiannya Mungkin Itu Yang Kemudian Bisa Berakibat Pada Informasi Folks Dan Lain Lain Mari Saya Berharap Kita Bisa Bersama Sinergi Untuk Kemudian Mendorong Informasi Itu Lebih Kuat Masyarakat Informasi Positif Baik Terkait Dengan Agama Syariat Dan Pembangunan Hingga Kemudian Tertata Masyarakat Yang Kita Sebut Madani Itu Ada Bentuknya Jadi Itu Sangat Tergantung Seberapa Kuat Kita Melakukan Dorongan Informasi Kepada Masyarakat Dan radio Sudah Berada Di Sesi Terakhir Terima Kasih Banyak Sudah Mau Menonton Podcast Ruang Siar KPIAC Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Saya Tutup Dengan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Is I Terima kasih.